Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Udin Dekorasi Semoga teman-teman di seluruh Indonesia semuanya sehat selalu Diberikan keberkahan dan kelimpahan rezeki Teman-teman kalau kalian lihat disini ada mas Wisnu dan kakaceng Sedang set up dekorasi dengan backdrop bundar Jadi kakaceng ini lagi bikin tiangnya juga nih ceritanya Cuman karena view videonya taruhnya agak sempit ruangannya Jadi kita kurang bisa videoin secara total ya teman-teman Jadi di lem dulu seperti biasa backdropnya di lem Terus tero foam untuk tiangnya juga di lem Ini tiang nih, tiangnya di lem Lalu setelah di lem, jangan langsung ditempel tapi tunggu agak kering ya Baru setelah itu ditempel dan diberikan tusuk sate Supaya lebih kuat, baru diberikan Seperti itu teman-teman, bawahnya itu dikasih batu Supaya dia enggak ruguh dan enggak akan ruguh Seperti ini jadinya teman-teman Jadi ada angkanya, ada meja bundar 2 Meja bundarnya itu tingginya 70 dan 60 cm Sedangkan diameter backdropnya berukuran 2,5 meter Mas Wisnu disini pasang tali, diikat Jadi ditusuk, diikat, di belakang pakai tusuk sate ya Jadi kayak nyangkut gitu Ini fungsinya untuk menggantung balon Nanti kan kita buat balon organik Balon organiknya ini akan digantung di backdrop Atau ditempel di backdrop menggunakan tali yang ada Sementara Mas Wisnu pasang tali Mas Aceng diup balon berbentuk organik Saya udah buat tutorialnya kok Bagaimana caranya membuat balon organik Di channel saya yang lain yaitu Sanggar Badut Sulap Teman-teman bisa cari di Youtube Sanggar Badut Sulap Ada caranya membuat balon organik Teman-teman bisa lihat caranya gampang banget Dari awal sampai akhir Sudah saya jelaskan Dengan detail dan rinci Nah ini Kak Wisnu sedang pasang balonnya Balonnya ini sesuai tematik teman-teman Jadi teman-teman Kalau misalkan teman-teman punya customer Request balon apa aja kita sanggupin Yang penting balon itu ada dijual di Indonesia Jadi ada yang jual online atau toko langsung Kita bisa cari kalau kita sungguh-sungguh carinya teman-teman Warna backdropnya sendiri Ini sesuai permintaan customer juga Sebetulnya ini warnanya krem ya Krem agak peach juga sih Krem agak peach tapi ya lebih condong ke krem Namun setelah di video kok warnanya jadi begini ya Nggak sesuai aslinya gitu Nah ini Kak Wisnu sedang ikat benang yang tadi ditusuk tuh Belakang backdrop pakai tusuk sate Lalu ngegantung benangnya Ini fungsinya untuk mengikat balon organiknya Jadi diikat satu-satu Sesuai bentukan backdropnya Karena bentuk backdropnya melingkar Jadi dibuatlah balonnya melingkar juga gitu teman-teman Nah ini balonnya organik ya Apa sih maksudnya balon organik itu Balon organik itu artinya Balonnya organik Nggak dibuat-buat gitu Jadi acak-acakan lah Ada yang besar ada yang kecil Dan seterusnya Jadi kelihatannya lebih apa ya Lebih alami Nah ini Kak Aceng Masukin lagi balonnya yang kecil-kecil Jadi supaya kelihatannya lebih gemuk Ya lebih gemuk Jadi lebih enak dipandang Nggak kurus balonnya Seperti itu teman-teman Balonnya kita gunakan warna putih Terus ada ungu pastel pink Dan yang terakhir adalah Gold krum Atau emas krum Jadi ini padat banget kelihatannya warna emasnya Nggak tembus Itu namanya balon krum Teman-teman gampang banget cari di Toko online Baik Tokopedia, Shopee, Bukalapak Pasti banyak yang jual Tulis aja ketik balon krum Banyak banget yang jual Nah seperti ini teman-teman Jadi backdrop sudah jadi Plus balonnya rapih kelihatannya Kalau tadi kan di bagian bawahnya Ada sedikit coakan Itu ketutup sama balon Seperti itu Jadi kalau kelihatannya kurang gemuk Kurang padat Bisa kita tambah-tambah Sesuai dengan penglihatan kita Apakah sudah pas Atau perlu ditambahkan Agar menjadi lebih baik lagi Nah ini Kak Aceng Sedang siap-siap pasang Nama Eliza ya Ini Tuhan rumahnya datang Waduh ketutup Eliza itu ditusuknya pakai tusuk gigi Bukan tusuk sate Kalau ini ya Tulisan Elizanya Pakai tusuk sate Eliza Ulang tahun Yang pertama Kalau teman-teman lihat Itu huruf tulisannya Atau tulisan hurufnya Menggunakan warna emas Saya menggunakan Cat Belmont BM06 Warna emas Untuk Cat Yang digunakan Dalam Mewarnai Nama Eliza Wonderful Birthday Seperti itu Tusuk pakai tusuk gigi Jangan pakai tusuk sate Kebesaran Kalau pakai tusuk gigi Dia lebih Rapi Seperti itu Nah ini Kupu-kupu Kita buat juga manual Pakai styrofoam Dan lalu dicat Ditempelnya Dia agak miring Jadi Seperti sedang mengembang Sayapnya Kak Wisnu sendiri Masih tambah-tambah balon Sedangkan Kak Acing Sedang pasang Kupu-kupu Sesuai Tempatnya Sesuai Yang dirasa Cocok lah Menurut Kak Acing sendiri Ini gak ada aturan Kalau dalam penempelan Kupu-kupu Jadi Seintuisi Kak Acing aja Nah ini ada Mas Wisnu Juga ikut tempel Kupu-kupu Terserah Beliau mau pasang Dimana Yang penting Terlihat rapi Dan nyaman Digunakan Oh iya teman-teman Penggunaan balon sendiri 200-300 balon Untuk dekorasi Seperti ini Tidak pasti Antara 300 atau Tidak yang pasti Antara 200-300 balon Untuk dekorasi Backdrop 2,5 meter Dengan balon organik Yang menyusuri Setengah lingkarannya Seperti itu Lalu disini ada Angka 1 Meja tabung 2 Setelah rapi Dipasang Nah jadinya Seperti ini Tinggal kita Nyalahin saja Lampu Yang ada di angkanya Udah selesai Tinggal foto-foto deh Kelihatannya Rumit Tapi enggak Sebenarnya Simple banget Tapi Kita Buatnya Menggunakan hati Teman-teman Jadi Lebih terlihat Enak lah Dipandang Kalau misalkan teman-teman Ada masukan Kurang ini Kurang itu Di dekorannya Bolehlah Berkomentar Di kolom komentar Yang ada di bawah video ini Semoga video ini Bermanfaat Buat kita semua Dan menjadi Pengembangan Untuk dekorasi Di Indonesia Oke teman-teman Sampai jumpa Di kesempatan yang datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton